Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat youtube dimanapun anda berada Semoga kalian selalu sehat, murah rezeki, dan dalam melindungan Allah SWT Ya sahabat untuk video kali ini kita akan melanjutkan Yaitu cara cepat belajar membaca Al-Quran Lanjutan dari video-video yang kemarin Ya sebelum kita mulai terlebih dahulu mari kita baca basmala Ya sahabat youtube semuanya Mari kita buka halaman selanjutnya Ini untuk pelajaran yang kemarin Kita membahas tentang dua huruf ini Ba dan Ta Nah untuk video kali ini Kita akan berlanjut membahas Tiga huruf Yaitu huruf Ba Ta Sa Disini ada perbedaan Antara tiga huruf ini Kalau Ba itu ada titik satu di bawah Sedangkan Ta titiknya dua di atas Sedangkan Sa Ada titik tiga di atas Ya kita ulangi sekali lagi Ba Ta Sa Ya kita lanjut untuk baris kedua Sa A Ba Sa Ba Ta Ya kita ulangi sekali lagi Sa Ba Sa Ba Ta Ya Ya yang perlu kita ketahui bahwa Untuk membaca huruf-huruf ini harus dibaca pendek-pendek Karena Pelajaran untuk panjang pendeknya belum sampai Ya kita lanjut untuk baris kedua Ba Tata Ba Asa Sekali lagi Ba Tata Ba Asa Ya kita lanjut ke baris ketiga Ya kita lanjut ke baris keempat Ya kita lanjut ke baris keempat Sekali lagi Tabata Asasa Kita lanjut lagi untuk baris kelima Tata 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 Asa Asa Sekali lagi Tata Asa 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 Ya kita lanjut untuk baris keempat Baris keempat Abata Batasa Ya kita lanjut untuk baris yang terakhir Abatasa Abatasa Ya kita ulangi sekali lagi Abatasa Abatasa Ya untuk sahabat youtube semuanya Saya akan bacakan dari atas Tolong disimak dan diingat-ingat bahwa Bacaan-bacaan hurufnya Agar kita bisa lanjut untuk Pelajaran berikutnya Batasa Batasa Saabat Sabata Batata Beasa Ataba Sabasa Tabata Asasa Tabata 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 video dari saya kita lanjut untuk pelajaran berikutnya untuk besok malam jangan lupa kalian ikuti terus agar kalian juga tidak ketinggalan video berikutnya agar kalian juga bisa cepat membaca Al-Quran ya cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh